Halo kita jumpa lagi hari ini kita akan bikin awan seperti ini dengan mudah di Blender Oke nggak usah lama-lama langsung aja ke tutorialnya Oke pertama-tama kalian buka blender kalian dan ini kita bisa delete delete dan shift a metaball dan ball Oke seperti ini dan tampak atas shift ds shift ds shift ds shift ds kalian atur aja ya senatural mungkin shift ds shift ds shift ds shift ds shift ds shift ds Oke kita atur dia seperti ini dan langsung aja kita copy shift ds shift ds shift ds shift ds Oke kalian bisa duplikat-duplikat aja ya supaya hasilnya natural nah kurang lebih seperti ini kita bisa shift ds 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 shift d oke kurang lebih seperti ini nah kurang lebih seperti ini ya untuk awannya kalian atur aja sesuai keinginan kalian dan senatural mungkin oke dan ini kita bisa nahin dan Shift A, Mask dan Plain S gedein aja sebesar ini ya oke selanjutnya adalah kita akan tambahkan produknya dan produknya bisa kalian ambil di kolom deskripsi dan ini produknya juga sama seperti tutorial kemarin ya dan kita ctrl C dan kita balik ke sini dan ctrl V oke R tampak atas S G S oke save D nah seperti ini ya oke kita akan deketin ya dan ini kita bisa naikin atau mungkin yang ini ya nah kasih di awan seperti ini dan Shift D oke nah kurang lebih setupnya seperti ini ya dan selanjutnya adalah kita akan buat kamera Shift A kamera ctrl Alt 0 dan n view camera to view n nah atur aja seperti ini ya oke oke kurang lebih seperti ini ya pengaturan kameranya dan n kamera to view nya kita uncheck dan kita lihat oke oke ini sudah menghadap ke atas ya untuk produknya oke selanjutnya adalah kita masuk ke proses setting tapi sebelum itu kita ke render setting dulu dan kita ke Cycles dan GPU Compute bagi kalian yang punya VGA NVIDIA kalian bisa centang reloising nya dan optik ya ini 32 aja cukup dan ini di 300 dan film kita transparent ya kalau kita akan pakai HDRI dan selanjutnya color management kita bisa setting di standard ya sorry dan di high contrast oke kurang lebih seperti ini dan ctrl S jangan lupa simpan pekerjaan kalian ya dan kita bisa naikin ini bagian ini nah kita naikin aja dan kita bisa pergi ke sini dan shader editor oke ya sebelum proses setting kita install dulu addon namanya node wrangler dengan cara edit preference dan addon kalian cari yang namanya node wrangler seperti ini dan kalian centang dan jangan lupa save reference oke dan close dan kita akan pergi ke world dan kita bisa ctrl T nah seperti ini ctrl T dan kita open aja tekstur HDRI nya ya dan open image dan kita ke render preview nah maka hasilnya seperti ini ya dan untuk HDRI nya kalian bisa download di deskripsi tepatnya di HDRI heaven dan disana gratis ya oke selanjutnya adalah kita texturing untuk bagian awan ya dengan cara kalian klik awan ya klik awan ya ya dan kita ke object dan new kasih nama jangan lupa awan dan principle bs def nya kalian bisa delete delete dan shift as search principle volume oke kita select volume ke volume nah maka hasilnya seperti ini ya dan color kalian bisa naikin jadi putih dan ini mungkin 0,8 biar agak transparan dan emission strength nya mungkin 0,1 nah maka dia udah agak putih ya oke kurang lebih seperti ini oke selanjutnya adalah kita butuh yang namanya displacement shift A search dan displacement displacement dan kita select kesini oke dan kita bisa shift A search mask grave texture ya dan height kita cantolin ke height oke dan shift A click untuk lihat seberapa besar ukuran teksturnya dan ini skill nya kita turunin mungkin oh enggak kita naikin mungkin di 13 nah kurang lebih seperti ini ya untuk teksturnya kalian setup seperti itu dan detailnya mungkin 10 oke kurang lebih seperti ini dan skill nya mungkin kita turunin di 0,8 dan kita bisa nah dan kenapa displacement nya gak berfungsi karena kalian belum setting disini ya dan kita pergi ke setting dan kita jadikan displacement and bump maka udah seperti ini hasilnya ya kalau kalian lihat perbedaannya ya kita ini dulu nah ini hasilnya udah ada bergelombang seperti ini kalau kalian cuma bump only maka dia seperti ini ini adalah displacement and bump maka dia akan seperti ini oke mungkin aku akan kurangin skill nya 0,5 nah biar gak terlalu ya oke dan kita balikin lagi mungkin aku akan tambahkan S untuk nambahkan awan disini ya oke dan preview nah kurang lebih seperti ini oke selanjutnya adalah kita akan coba render ya maka kalian bisa langsung render dengan cara F12 nah nah hasilnya seperti ini ya kita lihat oke kurang lebih seperti ini hasilnya dan kalau angle nya kurang bagus menurut kalian kalian bisa setting lagi angle kameranya and view camera to view oke nah biar ada ini ya oke biar terlihat untuk bagian awan ya nah kurang lebih kayak gini aku settingnya ya dan ini mungkin aku tambahin 0,6 ya biar lebih ada gelombang ya dan width levelnya mungkin 0,6 juga sorry width levelnya mungkin di 0,4 atau 0,3 oke dan kita bisa langsung coba render ya dan F12 oke kurang lebih seperti ini hasilnya ya dan ini udah cukup oke ya untuk bagian awan ya dan ini udah cukup bergelombang dan kurang lebih seperti ini tutorial kita kali ini semoga bermanfaat bagi kalian sampai jumpa di video selanjutnya